Intro Wujudkan layanan kesehatan yang prima kepada masyarakat 3 puskesmas di Kabupaten Indra Grijilir kembali ikut akreditasi Terhitung hingga penghujung tahun 2023 3 dari total 27 puskesmas di Kabupaten Indra Grijil yaitu puskesmas Sungai Piring Puskesmas Kuala Enok dan puskesmas Gajah Mada Tembilahan telah memperoleh predikat paripurna atau predikat tertinggi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sementara 3 puskesmas lainnya yaitu puskesmas Gunung Daek puskesmas Simpang Gaung dan puskesmas Sungai Raya Kembali mengikuti survei akreditasi Hal tersebut disampaikan jajaran pemerintah Kabupaten Indra Grijil saat menerima kunjungan tim survei akreditasi Kementerian Kesehatan di puskesmas Gunung Daek Tembilahan Pemilahan total pada saat ini sedang berlangsung penilaian survei akreditasi dan selanjutnya akan disusul 2 puskesmas lagi puskesmas Simpang Gaung dan puskesmas Sungai Raya Dari 27 puskesmas yang telah dilakukan penerima akreditasi maka diproleh predikat se-status akreditasi yaitu 1 paripurna sudah berjumpa 3 puskesmas yakni puskesmas Sungai Gilir puskesmas Kuala Enok dan puskesmas Gajah Mada Perintah Kabupaten Gilir sangat mendukung penaksanaan akreditasi puskesmas ini oleh karena itu kami berpesan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Jajaran agar bersungguh-sungguh persiapan hal-hal yang terlukan dalam suksesnya kegiatan akreditasi ini dan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Staf Sementara itu 11 dari 27 puskesmas di Kabupaten Inhil masih berpredikat Madya dan 4 lainnya sudah berpredikat utama Pemerintah Kabupaten Inhil terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan dan mengejar predikat paripurna untuk layanan kesehatan yang prima bagi masyarakat Denny Arizal melaporkan